Hai sekarang aku akan membuat untuk pola bagian belakangnya atau sayapnya ini kita gunain untuk caranya pola dengan setengah lingkar untuk caranya pertama kita ambil dulu pola bagian depan dan bagian belakang karena yang untuk bagian belakang ini ada kombinasi untuk bagian sayapnya untuk bagian belakang ini kita ukur untuk bagian belakangnya nanti ini kita pasang di pas bagian lingkar badan ini disini ada 24 berarti kalikan 248 lalu kita tambahkan untuk bagian depannya nanti masuk sini naik dan ke kiri 3 cm jadi ini kita hitung dari sini sampai ke bawah nah disini ada 8 cm 8 cm kali 2 yaitu 16 cm lalu 48 ditambah 16 itu jadinya 64 kemudian untuk rumusnya cara kita membuatnya yaitu 64 kita pakai setengah lingkar yaitu sepertiga lingkar pinggang eh lingkar pinggat tiga lingkar pinggang itu untuk ukuran lingkar setengah lingkar jadi ini kita pakai untuk ukuran yang tadi yaitu 64 jadi sepertiganya 64 itu 64 dibagi tiga yaitu 21,3 kita bulatkan saja menjadi 22 lalu ini kita siapkan kainnya kayak gini kita lipat jari dua ini bagian lipatan dan ini potongan kayak gini kemudian untuk panjangnya ini kita ukur dari perbatasan ini kan nanti kita pasangnya sampai ini untuk lingkar badannya jadi ini kita ukur dari lingkar badan ini sampai ke bawah nah disini ada terdapat 113 jadi nanti kita buat untuk sayapnya itu panjang 113 dan lebarnya 64 caranya bagian ini turun tadi 21,3 jadi ini kita bulatkan jadi 22 jadi jari-jari ujung sini juga sama sampai membentuk setengah lingkar setelah sudah kita ukur baru ini kita hubungkan kayak gini setelah sudah baru ini kita hitung panjang bajunya karena untuk bagian sampingnya jadi untuk kita mengukur panjangnya ini kita ukur dari mulai dari ini ke bawah 113 ini yang akan kita kita gunakan untuk bagian belakang jadi seterusnya ini panjangnya 113 kemudian untuk bagian ini lebih pendek itu lebih bagian samping jadi seperti membentuk tidak full sama dengan bagian belakangnya untuk panjang 133 atau 133 jadi akan membentuk seperti ini jadi untuk bagian belakangnya itu lebih panjang dari dari bagian samping untuk bagian sampingnya itu seperti ini ini lebih pendek kita buat panjangnya sekitar di sini 77 kemudian ini kita potong selamat menikmati 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kali ini aku akan menunjukkan cara membuat pola lengan dengan ukuran kerung lengan 46 lalu panjang lengan 50 pertama kita siapkan dulu untuk kertas yang akan kita buat pola seperti ini, kertas kosong kemudian kita siapkan midline lalu gunting dan spidol dan langsung aja kita mulai untuk membuatnya pertama kita ukur dari atas yaitu tinggi puncak yaitu 12 cm dari atas turun 12 cm kemudian kita garis siku setelah sudah kemudian kita ukur untuk panjang lenganya kita ukur dari atas sampai ke bawah panjang lengan dengan sesuai yang kita perlukan disini ukurannya 50 cm jadi kita beri tanda lalu kita garis siku kemudian kita fokus di bagian atas lagi kita ukur setengah kerung lengan kerung lengan 46 jadi setengahnya itu 23 kita ukur dari atas sampai ke bawah melalui garis yang sudah kita turunkan 12 cm ini kemudian ini kita hubungkan lalu 23 ini kita bagi 2 yaitu 11,5 11,5 kita bagi 2 lagi yaitu 5,75 bagian sini juga lalu titik yang terakhir ini kita turunkan 1 cm dan kita naikkan setengah dari titik ini kita turunkan 1 cm lalu dari titik kembali ini kita naikkan setengah lalu untuk titik yang pertama ini kita naikkan 1,5 cm lalu kita naikkan lagi 2 cm kemudian aku akan pakai spidol biru ini untuk bagian yang belakang caranya untuk bagian yang belakang itu bagian yang ini yang atas ini kita hubungkan lalu untuk bagian yang depan aku pakai spidol merah nah ini ada perbedaannya untuk bagian lengan belakang itu bagian yang spidol biru lalu untuk bagian yang depan itu spidol yang warna merah kemudian untuk lingkar nadi kita pakai 24 setengahnya 24 itu 12 cm jadi kita ukur dari lipatan ini ke kanan 12 cm setelah sudah baru ini kita hubungkan dari titik ini sampai ke bawah setelah itu baru ini kita potong kemudian yang satunya ini kita potong jadi kalau kita buka yaitu pola lengannya itu seperti ini jadi ini sudah jadi tinggal ini kita beri tanda untuk bagian belakang dan bagian depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati